Sariwijaya FC akan melakoni laga tandang melawan Mitra Kukar dalam laga lanjutan Liga 1 Pekan ke-16 di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Rabu, tanggal 18 Juli tahun 18. Di laga ini, latihan Rahmat Darmawan terpaksa hanya mengandalkan 16 pemain dari rencana awal 17 pemain. Itu karena Syahrian Abimanyu masih mengalami kelelahan pasca membela tim Nas U19 di ajang AFF U19. Tentunya, dari 16 pemain ini sudah tidak ada lagi pemain yang sudah dilepas seperti Adam Alis, Hamka Hamzah, Novan Sasongko, Alventua Salamoni, Makan Konate, Mahamadou N, Diye, Rahmat Hidayat dan Patri Wanggai. Tanpa pemain bintang itu, otomatis melawan tim berjuluk Nagamekes Pekan ini, Rahmat Darmawan akan mengandalkan pemain mudanya seperti Zalnando, Isan Kurniawan, Yogi Rahadian, Rizki Dwi Ramadana, Samuel Simajuntak, Beri Ramanda dan pemain lainnya. Di posisi wingback dilepas ya Novan Sasongko dan Alvin Tua Salamoni. RD besar kemungkinan akan menurunkan Zalnando dan Samuel Simajuntak. Musim ini, pemain berusia 22 tahun ini mengakui jika sampai Pekan ke-16 dia baru turun satu pertandingan. Pemain kelahiran tanggal 25 Desember tahun 1995 ini turun saat lagam melawan Borneo FC. Kala itu, ia hanya turun selama 19 menit. Setelah itu, ia lebih sering duduk di bangku penonton. Kendati demikian, Zalnando mengaku dia terus menjalani latihan keras. Di lagam melawan Mitra Kukar, ia akan berusaha keras untuk menunjukkan kualitasnya. Sementara saat disinggung mental dan psikologis dia bersama rekan-rekannya akibat lama tertahan di Jakarta karena tidak dapat tiket penerbangan, Zalnando dengan tegas mengatakan, jika hal itu sama sekali tidak mempengaruhi fisik ataupun mental dia bersama rekan-rekannya.